Kisah para Rasul, Pasal 25 Naik Banding Tiga hari setelah Festus tiba di Kaisarea untuk memangku jabatannya yang baru, ia berangkat ke Yerusalem. Di sana, para imam dan para pemimpin Yahudi menemui dia serta menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Mereka mohon supaya Paulus dibawa ke Yerusalem dengan segera. Rencana mereka ialah menghadang serta membunuhnya. Tetapi Festus menjawab bahwa karena Paulus berada di Kaisarea sedangkan ia sendiri tidak lama lagi akan kembali ke sana, maka pihak yang berwenang dalam perkara itu hendaknya turut dengan dia untuk mengajukan Paulus ke depan pengadilan. Delapan atau sepuluh hari kemudian ia kembali ke Kaisarea dan keesokan harinya perkara Paulus disidangkan. Ketika Paulus tiba di ruang pengadilan, orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengerumuninya serta melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak dapat mereka buktikan. Paulus menyangkal segala tuduhan itu. Saya tidak bersalah, katanya. Saya tidak melanggar hukum Yahudi atau mencemarkan baik Allah ataupun memberontak melawan pemerintah Romawi. Kemudian Festus yang ingin mengambil hati orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, Bersediakah engkau pergi ke Yerusalem untuk kuadili di sana? Tetapi Paulus menjawab, Tidak. Hamba menuntut hak untuk dihadapkan kepada Kaisar. Yang mulia tahu sendiri, hamba tidak bersalah. Seandainya hamba telah berbuat sesuatu yang patut dikenakan hukuman mati, hamba rela dihukum mati. Tetapi hamba tidak bersalah, dan yang mulia atau siapapun juga tidak berhak menyerahkan hamba kepada orang-orang ini untuk dibunuh. Hamba minta naik banding kepada Kaisar. Festus berunding dengan para nasihatnya, kemudian menjawab, Baiklah, engkau telah minta naik banding kepada Kaisar. Maka kepada Kaisarlah, engkau akan dihadapkan. Paulus dihadapan Raja Agripa. Beberapa hari kemudian, Raja Agripa bersama dengan Bernike datang berkunjung kepada Festus. Selama kunjungan mereka beberapa hari itu, Festus mengemukakan perkara Paulus kepada Raja. Di sini ada seorang tahanan yang perkaranya jatuh ke tangan saya ketika Felix pergi, katanya kepada Raja. Ketika saya berada di Yerusalem, para imam kepala dan para pemimpin orang Yahudi datang menghadap serta mengajukan dakwaan mereka terhadap dia dan meminta supaya orang itu dibunuh. Tentu saja dengan segera saya jelaskan kepada mereka bahwa hukum Romawi tidak membolehkan seseorang dihukum sebelum diadili. Ia diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan para pendakwa. Ketika mereka datang kemari untuk menghadiri sidang pengadilan, maka keesokan harinya saya menyidangkan perkara Paulus dan memerintahkan supaya dia dibawa masuk. Tetapi, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya sama sekali bukan seperti yang saya duga. Melainkan mengenai agama mereka dan mengenai seseorang bernama Yesus yang telah mati. Tetapi Paulus bersikeras menyatakan bahwa ia hidup. Saya kebingungan menghadapi perkara semacam ini dan bertanya kepadanya apakah ia bersedia diadili di Yerusalem atas tuduhan-tuduhan itu. Tetapi Paulus minta naik banding kepada Kaisar. Karena itu, saya mengembalikan dia ke penjara sampai saya dapat mengirimkan dia kepada Kaisar. Ingin juga saya mendengar orang itu, kata Agripa. Besok engkau akan mendengar dia, sahut Vestus. Demikianlah keesokan harinya setelah Raja dan Bernike tiba di ruang pengadilan dengan segala kebesaran disertai oleh perwira-perwira dan tokoh-tokoh terkemuka di kota itu. Vestus memerintahkan supaya Paulus dibawa masuk. Kemudian Vestus berbicara kepada sekalian yang hadir. Raja Agripa, dan hadirin sekalian, inilah orang yang dituntut hukuman mati oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di sini maupun yang tinggal di Yerusalem. Tetapi pada hemat saya, tidak ada kesalahannya yang dapat dikenakan hukuman mati. Namun, ia minta naik banding kepada Kaisar, sehingga, mau tidak mau, saya harus mengirimkannya kepada Kaisar. Tetapi apa yang harus saya tuliskan kepada Kaisar? Sebab tidak ada yang dapat dituduhkan kepadanya. Karena itulah, saya telah membawa dia kepada saudara sekalian. Teristimewa pula kepada engkau, Raja Agripa, untuk memeriksanya dan memberitahukan kepada saya apa yang harus saya tuliskan. Sebab, tidak beralasan rasanya mengirimkan seorang tahanan kepada Kaisar tanpa tuduhan apa-apa. selamat menikmati oleh Kaisar. Selamat menikmati oleh Kaisar. Selamat menikmati oleh Kaisar. Selamat menikmati oleh Kaisar.